Pemilik mayoritas saham dan juga Direktur PT Sriwijaya Optimis Mandiri, Mudai Maddang, mundur dari jabatannya setelah melakukan diskusi dengan Gubernur Sumsel Hermanderu beserta Sekda Sumsel Nasrun Umar. Dalam acara rembuk Sriwijaya FC di Hotel Horizon Palembang, Hermanderu yang mengatasnamakan pribadi akan mengambil alih pengelolaan Sriwijaya FC dari pengelola sebelumnya di bawah bendera PT SOM. Pasca diserahkannya kepemilikan saham PT Sriwijaya Optimis Mandiri, selanjutnya Hermanderu yang ditemui mengatakan, dengan adanya kejelasan terkait Undang-Undang Kepala Daerah mengelola sebuah perusahaan dan saham, dirinya akan mengkaji legalitas status tersebut agar Sriwijaya FC dapat dikelola secara benar. Mengharapkan Hermanderu secara personal. Saya akan kaji aturannya, boleh gak Kepala Daerah mengelola saham? Apakah ini sekedar modus baik untuk lari dari masalah? Saya mau tahu. Kakek lari dari masalah, tunjukkan Hermanderu. Hermanderu ini Gubernur. Gubernur boleh gak sekarang megang saham di sebuah perusahaan? Kalau personal boleh? Makanya, ya personal itu boleh gak kalau personalnya? Boleh apa tidak? Karena kita akan kaji, karena ada aturan-aturan bagi Kepala Daerah itu untuk beraktif. Dalam waktu dekat, dirinya akan segera melaksanakan rapat internal terkait kepengurusan baru sebelum kompetisi dimulai. Namun saat ini, kepengurusan yang lama akan dipertahankan guna mempersiapkan tim berlaga di Piala Indonesia.